dan bahkan buat si nasi kornet buat apa sih dibungkus tadi buat apa nyaho halo guys bagi sama aku ah aku bakal nge-reaction OJTV lagi guys dan sesuai dengan request semua eh kalian semua aku bakal nge-reaction yang DFBM makin ngeselin masak coro merah full emosi waduh mohon api aginya coba suara aku kayak tiba-tiba ilang atau agak benge karena aku lagi kurang enak badan jadi yaan in aku semoga cepet kindgahших dan ceritakan lagi digunakan Hai kita mulai kita play hoa jface eh jadi video kali ini kita bakal reaction DPM nggak em Bagukan Earn bukan salah satu konten kreator yang yang masak-masak menyebalkan benar sekarang ada yang komen Bang Ration DBM tapi sambil makan pedas Wow tolol mana yang bakal berbuat seperti itu jadi jangan lupa like comment dan subscribe channel ini tonton sampai habis jangan lupa juga polis takutnya titok DBM juga kovolong ini deskripsi Oke jadi langsung aja kita ke videonya Oke guys karena aku tolong aku langsung aja kita tonton DBM sambil makan mie pedas di pasar aku lihat ada yang jualan ikan beku yang kayak gini jadi langsung aja aku beli karena aku suka ikan yang dingin-dingin kayak gini loh guys es ikannya ada pula es ikan barang biar ikannya ikannya tambah bekuin dikasih gitu betulan es ikan bereskali bah ngilulah giginya nanti itu betulan es ikan dokoha di aku tambahin es batu ya Nah terus karena aku bolongin yang ngapain pake pake bur kok tuang aja air itu nggak mau ikannya beku jadi aku tambahin air tapi airnya wajib banget udah dibolongin dari pasti kayak gini ya ya deh maunya apa sih mau kau apa-apa diaduk-aduk sampai dia tercampur dengan merata ala udah tinggal ditutup ya tutupnya tutup kau besar kali ya Allah besarnya tutupnya ada udara yang masuk udara apa yang kau bahas udara apa ya nggak masuk kemari minggu 25 jam dikurangi 24 jam jadi satu jam aja ya banyak tingkah kau ya mau bilang satu jam banyak tingkah putar-putar semua beku dan ternyata ini tuh udah selesai dipotong-potong logisnya ikan dingin tengah matang aja ya guys jangan lupa dihitung 1230 nih udah biar kena ngga jala ikan itu masak ngapain kau itu ngitung 29 yang ternyata ikannya bisa ngomong jalan bisa ngomong ajap ya aku kaget kayak tadi guys makarna ini udah setah matang jadi langsung aja aku angkat lalu aku tiriskan ya tapi ini nggak pakai bumbu loh guys sambil nunggu ikannya dingin disini aku mau taburin dulu garam dalam air yang udah mendidih kayak gini ya guys jangan lupa masukkan juga daun pepaya Jepang yang sebelumnya udah aku cuci jauh kali kau ngambil daun pepaya mpe Jepang enggak cepet banget loh guys cuma 2375 detik dihitungnya detiknya dihitung detik ini aku ngerebus daunnya cepet banget loh guys cuma 2375 detik waaah itu berapa menit ya kalau udah disitu udah siapin bawang merah yang sebelumnya udah aku potong-potong jangan lupa ditumis dulu sebentar dan lalu masukin bumbu halusnya ya guys bumbu halusnya ini ada bawang putih bawang merah kunyit yang udah aku bakar dan juga sedikit cabai rawit keriting dimasak pake dia kecium harum dan matang banget ya guys kalau udah jangan lupa tambahkan serai dan juga bubuk kari kayak gini karena dia udah matang tinggal aku tambahin santan instan dan juga sedikit air tapi disini airnya kurang lebih aku cuma pakai 500 mili aja ya guys Oke aduk-aduk sampai dengan tercampur dengan merata jangan lupa tambahkan garam MSG dan juga sedikit penyedap rasa kalau semua udah masuk jangan lupa koreksi rasa ya guys berenangkan kau ya berenang hidup lagi dia coba ya coba ya ditambahin ikan yang tadi udah kita goreng lalu daun pepaya jepangnya udah kita rebus ya di sini dimasaknya sebentar aja ya guys dan juga kalian wajib banget pakai api kecil aja ya karena ini tuh semuanya udah matang dan jadi deh guys jadi deh enak weh keretanya pakai ikan emas udah siap untuk disajikan sekarang kita lakukan apalagi kau mau masak ikan emas campur nutrijel eh apalagi kau mau masak ikan emas campur agar-agar tuh di sini aku mau bikin dessertnya dulu dan bisa 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 marah aja kau ya bukaknya nutrijel yang rasa kurang ya guys Oh iya aku mau kasih kalian sedikit info kalau nutrijel mengandung tinggi kalsium vitamin D dan serap tangan lho ya ya bisa dibalik komposisinya itu ada dibalik bungkus ya enggak usah kau jelaskan udah sekali sehat nutrijel juga sangat baik untuk pencernaan kesehatan khusus serta dapat memperlancar BAB ya aduh ntar lagi aku pun BAB nih cuma sistem kekebalan tubuh kita 80% diatur di sistem pencernaan lo guys cepatlah kau masa itu jalannya belajar biologi satu ini enaknya dibikin cemilan yang bikin kenyang pertama-tama disini aku bakal goreng dulu satu buah mentega yang udah aku bekuin terus aku masukin cemburin aja kali mentega mentega digoreng minyaknya udah bau mentega aroma kalau udah aroma minyaknya bau mentega udah bisa itu ya kalau bau kentut nggak tahu kita bau kentut boleh enggak 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 aku masukin dua kilo bawang merah yang belum dikupas bawang merah yang gede-gede ini aku metik sendiri dari kebun adiknya kakak ipar nenek aku yang udah salah siapa mana kakak ipar siapa mana kami kenal digoreng sekarang semua bawang-bawangnya kita tiriskan sambil nunggu dingin aku bakal hangatkan dulu satu kaleng kornet yang udah aku siapin ini deh ya adalah tips kalau kalian mau buka kornet lebih mudah kalian bisa ikutin cara yang satu ini ya loyo lagi bah udah tegang gitu loyo udah lagi ya kornetnya masuk lagi ke dalam jadi aku mau coba buat ambil kornet pakai sutil bawang-bawang kenapa dari awal kau tuang aja apa salahnya susah kali hidupmu kayaknya ha makan aja terus kalian balur tangan pakai minyak udah gitu dibentuk menjadi bulat-bulat mau bikin bakso mau bikin bakso Iya sampai semua kornet dalam kalengnya habis ya di sini setelah semua bola-bolanya dibentuk aku dapet 10 kornet bola-bola kayak gini itu enam itu enam sepuluh dari mana buat tahap berikutnya aku bakal masukin bola kornet ke dalam minyak itu sembilan sembilan ga masukin bolak untuk menjadi bulat-bulat ini dilakukan berulang sampai semua kornet dalam kalengnya ya setelah itu berikutnya aku bakal masukin bola kornet ke dalam minyak lalu aku tuang di atas panci kenapa nggak tuang minyaknya saja minyaknya masukin kornetnya aduh kau cocoknya masak apa kau cocoknya ya bunglon kau goreng mau kau jangan lupa pancinya kita panasin juga ya setelah itu semua kornet-kornetnya tinggal kita masak aja terus buat apa kebentuk sini nggak perlu pakai bawang dan nggak perlu pakai cabai ya karena kita bakal olah lagi oke nggak mau kau pedas ha pakai cabai lebih pedas kornet kau itu semua kornetnya mateng sekarang aku juga bakal siapin satu blok nasi di sini nasinya satu blok nasi bah tinggal aku aku lagi aja supaya lebih pulen gitu itu bukan gak kelakil congkel-congkel itu namanya ya aku kepinggirin kemudian siapkan beberapa lembar daun pisang dan si nasi-nasi panas ini tinggal kita tuang aja di daun pisang yang udah aku lapin buat isiannya aku bakal tuang kornet yang udah kita tumis tadi tinggal di tuang aja kemudian nasi isinya kornet gitu kita siapkan nasinya sampai merata ya setelah merata tinggal kita siapkan jangan tutup pakai nasi lah tutup pakai pintu-pintu kamar mandi kau taruh dibalik kornet dah mantap dia ah bahasa nih terus buat bagian ujung-ujungnya aku bakal tusuk pakai tusukan gigi lanjut yuk setelah semuanya jadi disini aku aku dapat sekitar lima buah lontong kenapa jadi dua lontong kau kenapa lontong kau bahas semuanya si cembur kornet kau bisa-bisa lontong selontong-lontong ini bakal aku belah menjadi dua bagi kalian bisa lihat deh ini bentuknya beneran mirip banget sama susi ditutup kalau memang yaudah nasi kaki kau lah Oh dia mau bikin kayak susi ya Reng semua bahannya tumis semua bahan sampai setengah setengah matang kau udah semua kita tambahin sebanyak tiga butir telur kembar terus tinggal aku arak arik sampai semuanya menyatu tinggal kita tambahkan buat si nasi kornet buat apa sih dibungkus-bungkus pakai daun pisang tadi kita masukin semua bahannya ya dari untuk apa kau gabung kau jadikan kornet sama nasi keluarga udah kau gabung kau pisahkan lagi antara erat berhubungan yang bersaudara mereka ini untuk apa digabung-gabungnya habis di lepasnya lagi kalau udah dimasukin tinggal kita aduk merata setelah itu jangan lupa kita tambahkan penyedap rasa dan juga micin MSG secukupnya kalian testi rasa kalau mau bikin nasi goreng mau bikin nasi goreng pakai pakai daun pisang kok mau bikin lepas kau ya ya udah enak kalian boleh langsung sajikan aja di atas piring kayak gini nah buat-buat-buat bahwa kok potong dulu ke apa oke iya bisa tambahin bawang merah buat yang suka ya untuk bawang merah yang tadi sebelumnya udah banyak banget udah aku kupas-kupasin tinggal aku siap-kupasin nasi aku tutup bawang merah bah aku makan bawang merah pakai nasi kasih air warna hijau kayak gini kira-kira enaknya dibikin apa ya guys langsung aja disini luar coroknya mulai air hijaunya lalu masak sampai mendidih nah dari air tebu ini disini aku mau bikin tebu gula aja ya guys karena kebetulan gula dirumah lagi habis gula dirumah lagi habis bisa gitu ya pake tebu kau ya nah ayo tebunya menyusut dan mengental berubah warna coklat kayak gini itu bukannya gosong mau itu gosong enggak enggak ya kita angkat kemudian tuang ke dalam cetakan lalu simpan di kulkas nah sambil nunggu gulanya ngeset disini aku mau pakai lagi sisa air hijau ya baru berguna corong kecil kayak gini kemudian aku izin jadi perempuan kayak gini ini alat apa sih untuk apa ditutup kemudian aku mau masukin ke dalam alat canggih sampai itu dia enggak ngasih tahu ini alat apa alat canggih doang dibilang dia namanya alat sentrifugal guys fungsinya buat pesanan benda cair dari endapannya guys itu fungsinya enggak tahamnya kami tuh kayak ada air tebu ini setelah di sentrifugal kita bisa lihat ada endapan dibawahnya guys nah wow air tebu dan endapannya terpisah disini aku mau tuang airnya ke dalam gelas kecil kayak gini guys hasilnya juga jadi lebih bening kayak gini iya ya kalau udah disini kita bisa langsung minum air kasih kalau udah aja kau bilang ya aku udah pedas ini jud disini aku mau bikin makan siang buat anak dari suaminya mama sama sepupunya ikan kondongkol yang satu ini guys sepupuikan dongkol ah peko bahas eh squid quote itu kemasa cumi 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 dao mana sepupuikan dongkol kalau pisahin kepala dan badannya di wadah terpisah kayak gini nah badan cumi nya disini aku mau masukin ke dalam wajan kemudian aku mau selesai perasan air melon udah gitu air melon itu air molen kok ikut selesai lemon lu lemon kenapa melon kita balurin ke badan cumi nya lalu diamkan sekitar 20 menit kita lanjutkan 40 tahun nggak bisa kau diamkan itu ah lihat ke gula tebu yang udah ngeset ini guys disini aku mau makan di dalam blender kemudian kita gili dan hasilnya jadi gula tepung yang kayak gini tapi guys pas aku cobain ini tuh pahit banget ada yang tau nggak sih kenapa bisa pahit kayak gitu untuk masa kali ini gula pasirnya aku minta dulu ke tetangganya mamah jadi ngalahin buat gula tebu dari awal udah minta aja sama tetangga aku mau bersihin dulu dari kulitnya kemudian aku mau potong-potong jadi ukuran kecil dengan air panas lalu angkat dan pindahin ke wadah ayam kayak gini enggak musti buat telor ya nggak musti wadah ayam wadah buaya toke dinosaurus cicak boleh wadah apapun boleh tangga isper jalanan masih panjang ya jalanan masih panjang berjalanan ini berbubuan dulu ya di sini ada bohong ungu bawa apa fungsinya baik dan kemiri aku udah langsung jadi di sini kita pakai tinta hitamnya juga ya guys udah gitu tinggal diaduk-aduk aja deh pakai tinta hitam emang boleh selanjutnya tinggal kita masukin aja semua nasi menteganya untuk seasoningnya di sini aku pakai penyedap rasanya enggak pucat nasi kau itu pucat msg gula pasir dan sedikit keman ya mana enak nasi goreng manis aduk-aduk kemudian angkat dan pasang wajan yang baru nah di wajan baru ini baik-baik cuci piring aja kau ya emang suka cuci piring dia bang aku mau ceplokin tiga butir telur yang ternyata kembang telurnya tinggal diorak-aduk-aduk disini tinggal diaduk aja sampai semuanya tercampur merata tinggal disajikan di pilih nasinya lembek banget ya nasi goreng kau hitam-hitam kayak gitu tapi enak kayaknya itu Hai guys siapa di sini yang kalau lagi gabut pengennya itu ngomel terus cocok banget resep satu aku kok gabut mau kuliah orang betul bercakap oleh bercakap kau lagi gabut ngemil terus gabut ngemil terus ini bisa nemenin gabut kalian langsung aja ya guys kita bikin pertama disini aku udah siap aku saling ke blender tadi gue pikir mau kok mau keblender tahu enggak banget lalu aku sari dan aku pindahin ke dalam loyang kayak gini selanjutnya aku mau ceplokin tiga butir telur pakai alat pemisah telur kayak gini aku ceplok udah nggak usah jadi satu gabung lagi nggak usah ukurnya satu persatu percahinya harus hati-hati ya guys jangan sampai kuning telurnya ikut masuk ke bangkoknya tapi ada tapi ya nih juga gabung kuning sama putih sudutnya nggak boleh nanti digabungnya ini saya lah kalau udah ada yang masuk kayak gini kita masukin aja kuning udah ada yang masukin aja semua saksa ayam-ayamnya masukin aja kandangnya kalau boleh masukkan ya meledak pengen ngemil tapi dirumah cuma punya tahu putih aja nih enak udah beli nasi bungkus aja nggak mau anak kau itu ya sudah selanjutnya untuk video kali ini buat jangan lupa like comment subscribe ya subscribe ya see you the next video dadah dadah oke ya sekarang sendari aku ya asli memang bener-bener bikin emosi si dbmd agak lain ya tadi berapa detiknya 2735 entah apa itu terserah lah oke sekarang sendari aku see you next video jangan lupa like share dan subscribe bye bye